KOLABORASIK PROJECT Dikjen Diksi Kemdikbud Ristek bersama LPDP serta kerjasama industri dengan PT Interstisi. Selanjutnya, limbah masker dilakukan disinfektan menggunakan ethanol 70% dengan paparan 1 menit. Setelah itu, masker disortasi berdasarkan jenisnya dan diletakkan pada satu wadah untuk proses pemanasan menggunakan oven. Masker di oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit. Tempat penampungan pun dilakukan disinfektan secara rutin. Setelah di oven, tali dan kawat masker dipisahkan dan tidak digunakan pada proses daur ulang. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, masker dipres menggunakan hot press sehingga masker leleh menjadi lempengan plastik. Terima kasih telah menonton! Lampengan masker tersebut kemudian dicacah menggunakan mesin keras. Sehingga menjadi potongan kecil. Sehingga menjadi potongan kecil. Formulasi campurannya yakni 25% masker dan 75% polipropylen. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, campuran masker tersebut dilakukan ekstrusi. Menggunakan filamen ekstrusi menggunakan filamen ekstruder dengan suhu 180 derajat Celcius. Cacahan masker dan polipropylen dilelehkan menjadi filamen 3D print yang digunung otomatis menggunakan alat dari well zoom. Selama proses ekstrusi, luaran berupa filamen dikontrol dan dijaga kualitasnya agar tetap stabil. Hasil gulungan filamen di uji pada mesin 3D print reality yang dapat mencetak produk berbahan dasar polipropylen. Penelitian 3D printing ini menjadi salah satu terobosan di industri teknik grafika. Memadukan antara seni dan teknologi menjadi ciri khas politeknik negeri media kreatif. Yakni, perguruan tinggi vokasi yang fokus pada industri kreatif. Filamen 3D printing daur ulang masker ini dikemas, sehingga dapat dihilirisasi kepada publik.